Ketika terdampar di pulau terpencil pastinya kamu akan menemukan berbagai pengalaman berharga yang tidak terlupakan seperti orang berikut ini. 7. Ernest Sakleton, 1874-1922, bertahan, 105 hari di Pulau Gajah, adalah seorang penjelajah Anglo-Irlandia yang kemudian pada tahun 1914 merencanakan ekspedisi Transantartika. Dalam ekspedisinya tersebut kapal Enduras miliknya terjebak es beku. Selama satu obulan sebelum menjadi lunak dan bisa melanjutkan kembali perjalanannya, mereka terdampar lima bulan, karena perbekalan semakin menipis pertolongan. Tidak kunjung datang maka doi memerintahkan tiga orang anak buahnya untuk mencari dengan kecil atau perahu ke pulau terdekat. Pulau Gajah, di sana di ternyata berpenghuni, doi menjemput tadi. Kemudian dengan berjalan kaki selama 17 hari atau berjarak 800 mil menerobos ganasnya cuaca terburuk di dunia sebelah utara Pulau Georgia. Tersebut akhirnya mereka menemukan stasiun pangkalan pengamatan, dan dapat diselamatkan atas bantuan pemerintah Chile dari ke-28 orang yang ikut. Dalam ekspedisi tidak satu pun tewas, setelah penjelahan heroik pada tahun 1921 doi kembali benua rangka penelitian program ilmiah. Sebelum bisa keburu tewas karena serangan jantung pihak keluarga meminta doi dikuburkan di sana. Fakta menarik, lebih dari 40 tahun setelah penjelajahan Transantartika-I dipimpin Ernest Takleton ada penjelajah Transantartika kembali oleh Commonwealth pada 1955-1958, yang artinya tidak sembarangan orang dapat pergi ke sana waktu itu. 6. Alexander Selkik 1676-1721 Bertahan 4 tahun bulan di Pulau Mas Atiara Alexander Selkik adalah seorang pelarut Skotlandia yang terampil sebagai navigator, dengan keterampilannya itu doi ditunjuk master atau orangi paling ahli di Chinque Ports. Karena kapal tidak layak, sering bertempur armada laut Spanyol, maka di tengah perjalanan sepulang dari, mencari ikan khawatir kapalnya akan tenggelam, dan pulau terdekat, di bulan September 1704 doi akhirnya sampai di sebuah taber penghuni tepatnya Mas Atiara 400 mil lepas pantai barat Chile. Dia mengambil beberapa pakaian, musket, alat, sebuah alkitab, dan tembakau. Pada awalnya doi tenang-tenang aja hanya membaca alkitab, tapi segera menjadi jelas bahwa penyelamatan tidak terjadi dalam waktu dekat. Lalu, dengan sigap doi membuat suasana di pulau yang tadinya taber penghuni dan terawat dibuatnya lebih nyaman ditemani tikus, kambing kucing. Sebagai temannya, akhirnya di bulan Februari 1709 dua kapal Inggris berlabuh tersebut pun dapat diselamatkan. Tahun 1713 doi menceritakan semua pengalamannya selama empat tahun bulan di pulau tersebut, akan tetapi banyak orang yang tidak percaya. Ceritanya 6 setelah itu seorang novelis Daniel Defu meluncurkan novel sangat terkenal dan laris dari cerita Alexander Selkik tersebut dengan Nama, Robinson Crusoe, fakta menarik, 1966 Mas Atiara diganti namanya menjadi Robinson Crusoe Island di waktu bersamaan kepulauan Juan Fernandez, Alejandro Island. 5. Ada Blackjack, 1898-1983 bertahan, dua tahun di Pulau Wenzel. Pada musim gugur 1921 sebuah tim yang terdiri dari lima orangi dipimpin oleh Vigil Moore Stephenson, merencanakan untuk mengadakan ekspedisi. Artik tujuannya mengklaim pulau di kawasan tersebut menjadi sengketa antara Kanada dan Inggris dengan nama Wenzel Island sebelah utara Siberia. 23 tahun cewek Eskimo ada Blackjack disewa mereka bayaran 50 dolar sebulan sebagai juru masak tukang jahit, membutuhkan uang anaknya. Menderita TBC, rencana berjalan selama satu tahun sementara perbekalan bahwa hanya enam bulan saja. Mereka tidak dapat menemukan cukup makanan mulai. Kelaparan sehingga pada Januari 1923-33 mencoba mencari pertolongan. Sementara ada ditinggal bersama empat orang laki-laki yang sakit untuk merawat mereka. Waktu berlalu dan ketiga tersebut tidak pernah kembali. Keia rawat akhirnya tewas juga, bagaimanapun belajar bagaimana bertahan, sampai dia diselamatkan pada bulan Agustus 1923 oleh mantan. Rekan dari Stevenson, Eskimo, uang peroleh ekspedisi itu kemudian gunakan membawa anaknya berobat Seattle. Fakta menarik, mendapatkan semua gajinya selama dua tahun ikut tersebut. Namun sedikitpun keuntungan buku sangat populer diterbitkan lain kisah perjuangan hidupnya. 4. Kapten Charles Bernard 1781-1840 bertahan, 18 bulan di Pulau Elang. Pada 1812, kapal Inggris Isabella terdampar di Pulau Elang, Eagle Island, bagian dari kepulauan Falkland yang komandani Kapten George Harrington. Kemudian mereka diketemukan oleh nelayan Amerika Nanina Charles Bernard. Namun sang kapten menyadari bahwa mereka butuh banyak bantuan makanan melihat kondisi tidak mungkin untuk mencari makanan. Kemudian bersama empat orang awaknya pergi pulau tersebut. Ketika sang kapten tersebut pergi para awak Inggris itu mengambil alih kapal Nanina dan meninggalkan Bernardnya di pulau. Beruntung akhirnya mereka semua dapat diselamatkan setelah 18 bulan. Tepatnya pada bulan November 1814, foto di atas menunjukkan tempat berteduh. Kapten Bernard kapalnya, dari bentuknya agar yang melintas dengan mudah melihat mereka, tidak juga C, buktinya baru ada mereka. Fakta menarik, di malam penyelamatan dengan awak kapal Inggris Isabella tersebut sang kapten sempat berbincang. Bincang mereka dan menceritakan semua asal-usul mereka, yang notabene kala itu Amerika sedang berperang Inggris, karena mungkin para tidak ingin dibawa ke dijadikan. Tawanan, pikir mendingan ambil alih kapal Nanina kabur daripada Amerika, seharusnya banyak bicara. 3. Marguerite de la Roque, 1523, bertahan, dua tahun di Pulau Setan. Pada 1542 penjelajah Perancis Jacques-West Cartier yang memimpin perjalanan ke Newfoundland disertai Marguerite de la Roque 19 tahun. Dalam perjalanan, Marguerite menjadi pacar seorang pelarut muda berprofesi sebagai pelayan kapal tersebut. Hal tersebut membuat pamannya marah Jacques-Cassee juga berdarah. Biru kemudian membuang Marguerite ke sebuah pulau tak berpenghuni di perairan Labrador gitu sang pelayan tadi buang lainnya. Kemudian di pulau tersebut Marguerite dikaruniai seorang anak yang pada akhirnya anak meninggal karena kekurangan susu, ia hidup gua dan berburu hewan liar selama dua tahun sebelum ketemukan oleh nelayan dari Basque atau Spanyol. Fakta menarik, kembali ke Perancis setelah diselamatkan di sambut bug selebriti. Kisah Marguerite ini kemudian ceritakan kepada Ratu Perancis saat itu Queen of Navarre 1558. 2. Linde Thassenbos, 1695-1725. Bertahan, sekitar enam bulan di Pulau Asension. Adalah seorang tentara Belanda yang bekerja Pat VOC sebagai penjaga buku, pustakawan. Dia dihukum karena telah menyodomi, gak tahu siapa. Tuhi disodominya, kemudian dibuang pada 5 Mei 1725 ke sebuah pulau tak berpenghuni dengan dibekali air untuk jatah satu bulan. Bibit tanaman, injil, pakaian dan alat menulis dipercaya Hasenbok meninggal kondisi mengenaskan oleh pelaut Inggris Januari 1726 setelah bertahan. Selama enam memakan kura-kura laut, burung laut, minum kencing sendiri. Fakta menarik, para pelaut itu menemukan sebuah buku harian. Dipublikasikan, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. 1. John F. Kennedy & Crew, 1917-1963, bertahan, enam hari di Pulau Batu dan Olasana. Pada 1943, John F. Kennedy kala itu masih berusia 26 tahun sebagai night hoda kapal PT-109. Dan pada suatu malam kapal, perusak Jepang tiba-tiba muncul dan menghancurkan PT-109 yang diawaki para kuru JFK. Sebanyak dua orang awak tewas di TKP, sementara selamat luka terjun ke air mengayuh reruntuhan mereka sebuah pulau terdekat berjarak 6 km dengan hiu buaya mengancam. Akhirnya sampai ke pulau setelah menumpuh perjalanan selama 5 jam hari tanpa makan minum batu tersebut. Lalu gagasan JFK mencari lebih besar bernama Olasana dapat bertahan hidup memakan buah kelapa. Mereka semua ditemukan oleh anggota pramuka hari. Fakta menarik, pulau tempat awak Kennedy, Esther Dampar telah menjadi daya tarik tersendiri dan diganti namanya Kennedy.